Halo assalamualaikum, welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman, kali ini aku bikin kue tradisional, kue wajik ini rasanya enak banget, bener-bener enak, legit, gurih dan bikinnya simple banget pake rice cooker nah langsung saja pertama, untuk bahannya siapkan 500 gram beras ketan ini kita rendem pake air panas ya jadi kalau ngerendem pake air panas itu gak perlu terlalu lama, 10 menit saja nah setelah direndem 10 menit, ini udah cukup, bisa kita cuci hingga bersih kemudian setelah dicuci bersih, kita pindahkan ke dalam panci rice cooker agar lebih harum, kita tambahkan 2 lembar daun pandang lalu kita tambahkan santan dan setengah sendok teh garam disini santannya aku pake 400 ml ini kita aduk dulu ya santan dan garamnya biar merata nah kalau udah merata, bisa langsung kita tuang setelah itu, sekarang bisa langsung kita masak ya ke dalam rice cooker jadi ini seperti kayak nanak nasi aja ya kita tunggu sampai matang nah ini udah matang dari aromanya aja, ini udah enak banget ya teman-teman harum sedap, ini kita aduk jadi biar matangnya itu lebih merata kemudian kita tutup kembali ya dan sisihkan selanjutnya siapkan loyang disini loyangnya aku oles pake minyak ya dan sebelumnya dilapisin dengan daun pisang jadi biar nanti itu lebih mudah untuk mengeluarkan dari loyang selanjutnya siapkan 250 gr gula merah disini aku pake gula merah yang hitam kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam 1 lembar daun pandan lalu sedikit jahe ya ini udah digeprek dan baru pertama kali aku pake jahe dan kita tambahkan 250 ml santan kalau bisa santannya yang agak gental ya untuk yang santan ini nah sekarang bisa langsung kita rebus sambil sering-sering diaduk jadi biar gula merahnya itu cepat larut dan tentunya santannya gak pecah oh iya untuk jahe ini opsional ya misal temen-temen gak pake juga bisa ya bisa di skip ini aku menambahkan jahe itu biar lebih sedap ya jadi ada aroma jahe nya nah ini udah mendidih udah cukup bisa langsung kita angkat nah kemudian langsung kita saring kita pindahkan ke dalam wok pan yang lebih besar nah ini kita rebus kembali ya sampai mendidih lagi dan sampai agak mengental nah ini udah mulai berkurang ya dan agak mengental kita masukkan beras ketan yang tadi udah kita masak di rice cooker aduk sampai rata nah waktu mengaduk seperti ini itu apinya bisa kita kecilkan ya jadi pake api kecil saja kita aduk sampai nge-set jadi satu oke ini udah nge-set jadi satu ya udah cukup bisa langsung kita angkat setelah itu bisa langsung kita tuang ke dalam loyang sewaktu masih panas ini langsung kita ratakan setelah diratakan ini sebaiknya kita tutup jadi biar atasnya itu gak kering kemudian ini kita diamkan minimal 2 jam ya jadi biar dingin dulu atau biar lebih nge-set nah ini setelah aku diamin kurang lebih 2 jam ini udah cukup bisa kita keluarkan dari loyang untuk pinggir-pinggirnya terlebih dahulu kita sisir pakai spatula ya jadi biar lebih mudah waktu kita mengeluarkan dari loyang dan tentunya itu gak nempel bisa teman-teman lihat ini gak nempel sama sekali di loyang ya jadi mudah banget waktu kita mengeluarkan karena kita lapisin pakai daun pisang dan dioles dengan sedikit minyak jadi gak nempel hasilnya bagus banget cantik banget nah ini warnanya memang hitam ya karena tadi aku pakai gula merah yang hitam untuk gula merahnya itu opsional aku lebih suka yang hitam seperti ini nah sekarang bisa langsung kita potong-potong ukurannya sesuai selera dan jangan lupa pisaunya kita lapisin pakai plastik ya jadi biar gak nempel-nempel di pisau nah sekarang ini misal dibuat untuk ide jualan teman-teman bisa kemas pakai mica plastik seperti ini bawahnya disini aku lapisin pakai daun pisang jadi biar lebih cantik ya nah sekarang untuk atasnya ini aku beri dengan sedikit pandan ya jadi biar lebih cantik tinggal kita staples aja kalau misal teman-teman mau dikemas yang lain juga bisa ya selera nah seperti ini kalau misal dikemas pakai mica plastik teman-teman bisa jual per pisisnya dengan harga 4.000 atau 5.000 ya atau bisa disesuaikan di daerah masing-masing atau teman-teman bisa ngejualnya langsung tanpa dikemas nah sekarang bisa langsung kita coba dari teksturnya ini gak alot ya teman-teman lembut banget jadi pas banget untuk teksturnya rasanya enak banget manisnya pas ini legit gitu ya legit gurih legit dari gula merah gurih dari santannya ini perpaduan yang sangat cocok enak banget aku suka banget pakai gula merah yang hitam ini lebih sedap gitu ya apalagi tadi aku menambahkan sedikit jahe jadi ada sedikit aroma jahenya ini enak banget recommended jangan lupa cobain dirumah selamat menikmati